Pada jaman dahulu kala di Maluku, ada seorang pemimpin. Pemimpin ini sangat luas dan ditakuti oleh rakyat. Sang pemimpin ini berdiam di salah satu tempat di pegunungan Pulau Serang. Daerah kekuasaan sang pemimpin ini oleh masyarakat setempat disebut sebagai aman nunusaku, aman yang berarti perkampungan. Tempat sang pemimpin yang juga disegang rakyat disebut nunusaku, pasalnya disana tumbuh dengan luas sebuah pohon beringin tua. Nunusaku yang berarti berlindung, berkuasa. Kala itu batu atau pohon besar biasanya dijadikan tempat berlindung kalau terjadinya gempa bumi. Dan salah satu tempat yang kerap dijadikan tempat berlindung oleh masyarakat disana adalah pohon beringin tua yang ada di aman nunusaku. Karena merasa aman setiap kali berlindung di pohon beringin tua itu, maka oleh masyarakat setempat, beringin itu nama nunusaku. Masyarakat di pegunungan pulau siram itu percaya bahwa ada kuasa supranatural yang dimiliki pohon yang selalu melindungi masyarakat sekitar dari bahaya alam. Akhirnya pohon beringin dan lokasinya tumbuh itu oleh masyarakat sekitar dan generasinya di jadikan tempat suci dan pohon keramat. Pohon nunusaku atau pohon beringin di aman nunusaku memiliki tiga buah cabang yang besar. Selain itu, pohon ini dari jauh seperti dua ekor gunung guheba, raksasa yang sedang diatasnya. Guheba atau raja wali berkepala dua, pohon ini dianggap suci oleh semua generasi yang berasal dari nunusaku. Daerah nunusaku dialiri oleh tiga batang air yang jernih dan segar. Hulu ketiga batang air ini berada tepat di bawah nunusaku atau pohon beringin tua. Ketiga batang air itu masing-masing batang air eti, batang air tala, dan batang air sapalewa. Sungai-sungai ini mengalir dan membentuk banyak anak sungai yang bermuara di laut.